Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Blue Layer Studio Hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengubah angka menjadi sebuah huruf Oke langsung saja disini saya menggunakan Microsoft Office Excel 2016 Tapi sobat juga bisa mencobanya di versi sebelumnya Disini juga agar mempersingkat waktu saya sudah membuat data-datanya Sehingga kita langsung saja ke tutorialnya Buka dulu aplikasinya Oke disini sudah ada tutorial nilai-nilainya Dari mata pelajar Dan yang ini akan kita ubah jadi huruf Oke langsung saja kita klik file Pilih optian Pilih optian Kalau di Microsoft Windows 10 itu ada jendela Windowsnya Oke kita klik add ins Klik add ins Lalu pilih go Yang bagian bawah itu Lalu pilih browser Klik browser pada Microsoft Excel kalian Nah disini sudah saya diskripsikan linknya untuk mendownload rumus atau fungsi ini Karena tidak ada terdapat di Microsoft Excel yang tahun 2016 Tapi kalau versi sebelumnya saya kurang tahu juga Nanti saya linknya saya cantumkan di deskripsi nanti Oke kalau sudah kita klik OK Kita klik saja OK Lalu kita tulis rumusnya Sama dengan Terbilang Ter Tunggu dua saya menggunakan keyboard yang ada di Windowsnya Ter Nah disitu ada tulisannya terbilang Nah kita masukkan Kita klik Lalu kita tutup kurung Lalu setelah itu tinggal kita enter Dan hasilnya akan seperti kalian lihat Menjadi sebuah huruf Buka angka lagi Lalu kita block Kita double click Dan kita geser ke bawah Dan hasilnya seperti kalian lihat di layar monitor laptop kalian Seperti yang Sekian dari saya Kalau ada salah kata dalam pengucapan Mohon dimaafkan Kalau suka video ini silahkan Like dan bagi care kepada teman yang lain Siapa tahu mereka juga membutuhkan Oke sekian dari saya Semoga tutorial ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Thank you Terima kasih.